Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ini kedatangan sebuah handphone Nokia dengan tipe 1208 atau RH105 Yang mana handphone ini usianya sudah hampir 12 atau 13 tahun ya Yang mana handphone ini sepertinya ada kerusakan pada tampilan LCD Atau yang bisa kita sebut adalah blank LCD Nah ini kelihatan seperti biru Handphonenya hidup tapi tampilan LCD-nya sepertinya berwarna biru Nah langkah pertama yang kita harus lakukan adalah membuka handphone ya tentunya Jangan sampai tidak membuka handphone Yang kedua nantinya kita akan melakukan satu proses yang pertama penggantian daripada fleksi LCD Nah ini kabel fleksi LCD atau LCD UI Selanjutnya apabila hal ini Masih menyebabkan handphone blank Maka kita coba untuk mengganti LCD-nya Nah apabila juga penggantian LCD masih seperti itu Maka itu ada gangguan pada mesin handphone Nah kita coba sekarang membuka fleksi LCD dan menempelkan LCD Maka memasang LCD pada konektor bagian bawah handphone Selanjutnya kita langsung pasangkan bateri ya Pasangkan bateri untuk memastikan kerusakannya Atau kerusakan Kerusakannya lah gitu kan Apa mungkin terjadi di LCD atau fleksinya Ya ternyata ini handphonenya hidup ya Berarti ada gangguan atau kerusakan pada fleksibel LCD yang dari mesin ya Ke atas gitu Atau LCD UI 1208 Ya Demikiannya tutorial dari saya Yang mungkin ini bisa membantu Lebih kurang saya minta maaf Wabilahi topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mencoba Dan semoga bisa bermanfaat Bagi para pemula ya Yang bergelut di bidang handphone Ya ini saya coba lagi sekali ya Sepertinya bisa Ya inilah sumber ada penyebab Itu jadinya kerusakan ya Yang menyebabkan LCD blank Ya demikian ya Semoga ada manfaatnya